Halo guys, ini dia BMW seri 3 yang kodenya 320i, ini tipe sport nih, tahun 2013, hidupnya ada di Omega Motor ya, di rekom besar, untuk konten marketingnya bisa cek di description, headlamp, juga ciri khas BMW nih yang adaptif sudah LED, proyektor, untuk lampu kecilnya dia disini ya, di jajaran lampu proyektor, ini khas BMW nih, grillnya kayak gini, di bawah juga lengkap dengan voklamp, tapi voklampnya masih keselamut efektor halogen ya disini, untuk velok, dia pake ban Hankook Ventus V2 konsep, profit bannya dia 225, 50, ring 17, ada emblem sportnya, sayanya disini ya, di ispion, dan ispionnya warna hitam glossy, tapi belum ada sunroof ya, opsi yang BMW 320 ini nih, masih yang biasa, handlenya dia model tarik, dan ini punya smart key ya disini, nah di bagian load trim, ini bahannya kulit nih disini, ini udah kulit, disini juga kulit, door handlenya warna aluminium, power window juga sudah all out aja disini, auto up and down, lengkap dengan window lock serta power lock, tapi power locknya bukan disini ya, di bagian dashboard, spionnya juga udah atik ya, lengkap dengan table mirror, di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker, car, ada silpet BMW sport, juga udah cek aja ya, buatannya gaya motor nih, serinya 320i nih, pengaturan jok juga udah atik, dia ada reclining, sliding, high gesture juga ada di sisi, dan ada lomba support sekaligus, dua ini ya, dua memory sheet nih, disini dua slot, ini yang transmisi metik, dua pedal, ada tuh untuk membuka kartu sini, masih dua kali, ada laci penyimpanan kayak gini, ada break testnya disini buat dimer, ada saklar lampu tamat yang sudah auto, lekat dengan valkan depan dan belakang, bahan dasport disini soft touch, sekarang coba kita start up, kita nyalakan ya, kuncinya kayak gini nih, beda ya sama bagian-bagian lain, disini juga bisa buat terbuka bagasi, langsung terbekas secara otomatis, lupa saya pencet nih, tapi gak bisa untuk manual, cuma ngebukanya aja ya, coba kita nyalakan, nah, begini nih, kalau kita starter, ini juga ada pengaturan disini, ini ada pengaturan individual door warning, untuk MID, ini ada stabilization juga, kita lihat dulu disini, ada apa aja, ini real time konsumsi BBM, oh tadi rata-rata ini real time, rata-rata kecepatan, ini ya kalender, sama pengaturan lainnya, sisa bensin, lagi-lagi kita ya, ke rata-rata konsumsi BBM, disini ada odometer, ada trip, ada jam digital, sama offset temperature, dan ada bonnet open ya disini, pengaturan-pengaturan disini semua, setirnya kayak gini, dia modelnya, 3 palang, lengkap ya, disini ada pengaturan, pembatasan kecepatan, disini ada pengaturan, audio scene switch, cuma saya ngenau pengaturan, cruise control nih, kayaknya gak ada cruise control nih, disini, airbagnya lengkap ya, sampai ke pilar, pengaturan setir, dia lengkap, tilt teleskopik, kalau pakai masih manual, wiper, disini saklar lampu utama, bukan lampu send, sama buat ini ya, buat, buat ini, buat parkir nih, ini buat lampu BIM, ini juga buat nge-BIM, disini ada saklar wiper, yang sudah auto ya, bisa diatur interval juga, yang sudah auto, disini ada start button, sama ini ya, adding start button disini, agak ngumpet tuh, di driver lengkap dengan hand grip, sun visor, lengkap dengan vanity mirror, dan lampunya juga, sudah LED, disini juga, sama ya, ada lampu BAC yang sudah LED nih, disini juga sama, tuh, spianda kan juga sudah auto dimming, head unit kayak gini nih, dia udah monitor, ini cekas BMI kayak gini ya, tuh, ngasih ada suara nih, kayak gini, disini juga ada hazard, bahkan juga pas lagi saya rekam, bisa sambil nge-play ini ya, nge-play musik, disini sentraloknya disini, ada dua buah kisi AC, sekaligus penutupnya, ini buat ini ya, buat shortcut ke audio, AC juga dia sudah digital, ini dual zone ya, karena driver dan penumpang, bisa set suara masing-masing, bahkan pengaturan asem pura, juga flexible ya disini, tuh, ini masih flexible banget nih, kalau misalkan driver mau, ke badan aja, atau kemana, ini juga bisa diatur nih, ini suhu juga bisa diatur, sampai 30, oh nggak 28 deh, disini mat-mask AC, ini buat mendingin nih, disini on off AC nya, di sini ada fun divuger ya, sama ini buat memanas nih, tapi bukan buat heater seat ya, ini cuma buat memanas suhu aja nih, biar anggap, nih, cuma saya atur lagi, tuh, disini ada laci penyimpanan nih, cuman ya nggak keras, disini, oh ya nggak, disini ada, ada ini ya, ada socket lighter, sekaligus sama ini ya, sama asbak nih, ada laci penyimpanan, dan ada ini ya, ada cup counter juga nih, kayak gini, manual ya, tapi ngebukanya, disini transmisinya kayak gini nih, ciri khas pemain, dia joystick, kalau saya mundurin kayak gini ya, tuh, ini juga ada sesuah bakir, cuma saya nggak ada kamera mundur ya, disini ada indikator sport, atau eco pro, tergantung ini ya, tergantung pengendaraan, ini comfort, sport, atau nggak sportless, nih, bisa cover aja deh, biar normal, disini parpiknya, tapi mechanical ya, belum metric, kayak gini, ujungnya warna hitam, ada, ini ya, common buat keujuan nih, buat pengantaran audio, segala macem, tuh, bagitanya ada apa aja, informasi mobil juga bisa dilihat, kayak gini, tuh, trip komputer, onboard, tuh, bisa owner handbook, dan segala macem, ini bisa di cat nih, gini, tuh, kayak gini, kurang lebih, disini juga ada buat opsiin segala macem ya, ambil sih disini kulit, ini bisa diangkat juga nih, ini juga ada, wireless charging ya, di bagian sini nih, sama ada koneksi USB serta aux, juga, ini banyak kulit, kayak gini, seatbelt, walaupun ya fix ya, disini, yang grip disini, ada retrek, sun visor, lengkap dengan vanity mirror, dan lampunya yang sudah LED, ini ada back sisi penempat-nepan, cuma belum ada amelette ya, kayak BMS seri 5 nih, disini juga ada laci, yang sudah softening, dan dilapis bahan dudru, ini layout dari dot rim, coba kita ke belakang dulu, di baris kedua, ini juga sama ya, disini bahannya kulit, door handle nya aluminium, ada power window, juga ada cup holder, dan speaker, duduk di baris kedua, ini lega banget ya, nih, ini akomodasnya, gede banget, disini juga sama ya, ada si bag pocket, yang model jaring, disisi penempat-nepan juga sama nih, ada si bag pocket yang model jaring, disini ada kisya sec, kayak gini, ini cuma bisa diatur sulungnya aja ya, tapi gak bisa diatur speed fan nya, ada power outlet, ini penggerak belakang ya, makanya tatanya juga tinggi nih, ini layout dari dashboard, dan dot rim nya, kayak gini, disini ada lampanya sudah LED, yang di belakang model retrek, tapi gak ada hook, seatbelt dia disini rapi ya, dia untuk cover, headrest juga dia, tiga-tiga adjustable, lengkap dengan armrest, dengan dua buah cup holder, nih, tuh, lipatan dia 60-40, untuk kurang kepala, lega loh, nih, oke, yuk kita ke bagian bagasi, disini juga ada lampu ya, di bagian, bawah pintu, yuk kita ke bagian bagasi, dan bahkan, punya cakram ya, untuk tegi bensin ini, waktu 95 ya, nah, karena nih, kebetulan kita baga bagasi nih, disini juga ada ini ya, ada, buat, pembantu ini nih, buat pembantu, apa namanya, buat pembantu ini nih, hookit, disini tapi gak ada apa serap ya, karena ini cuma, eh, teri-repet kit doang, kayak gini, kawasan bagasinya, ini kalau mau lipat ke sini, disini nih, di dua sisi nih, 40-60 nih, nah, oke, disambil akan ini, BMS seri 3, yang, ini ya tahun 2013, saya sabarkan lengkap ya, 4 titik, cuma gak ada kamera mundur aja, dibelakang lengkap dengan, di debugger, sama hemus operai, dengan ATM Boris Yachtwin, ini disambil akan ini, untuk sisi penempat-nepan, dia juga joknya sudah air trik, cuman gak ada pengaturan ini ya, gak ada pengaturan, memory sheet, dia cuman reclining, sliding sama ini, sama rumah support, ini layout dari dashboard dari depan, untuk mesin, ini bensin ya, ini yang varian, 2000 cc, dengan turbo nih, 4 silinder, petenaganya 184 HP, torsinya 270 Nm ya, disini, ini juga rapi banget, dan sudah dicat, begitu pun lengkapin, dan sudah lengkap dengan perdan, dan sudah hidrolek ya disini, ini penggerak roda belakang, oke, demikian, video saya mengenai, BMW 320i, tipe sport, tahun 2013, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya, terima kasih telah menonton,